Untuk Pertama Soh Ibul Wilayah Pak Wahid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fadrotal mustarumin Walmukarrumin Ingkangkaulu mulia'akan Sohibul Fado'il Walkaroma Kriyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Dan guru saya Sohibul Fado'il Walkaroma Ustadz Sahal Kriyai Haji Sahal Abdullah Al-Hafid Dan lain-lainnya Tidak bisa saya sebutkan satu persatu Yang pertama Romau Kriyai Haji Imaduddin Saya Memperkenalkan dulu Nama saya Wahid Wahyudi Nama saya Wahid Wahyudi Yang tadi disebutkan oleh moderator Sohibul Wilayah Dan pertama saya menerima Al-Mukarrom Sohibul Fado'il Pak Ustadz Sahal Abdullah Saya Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Atas pencerahannya Yang ditunggu-tunggu oleh warga NU Karena saya lahir juga juga NU Di perut ibunya saya juga NU Tapi Alhamdulillah saya tunggu-tunggu Guru-guru saya juga merasa ketakutan Kalau ada Habib Bagaimanapun tetap dihormati Karena mengaku Zuryatul Rasul Lah kok dari dulu kok gak ada Pak Imaduddin Pak Iyai kok dari dulu Tidak ada Tapi Butenoponopo Terlambat Lebih baik terlambat Daripada kecepetan masuk rumah sakit Itu filosofinya naik kendaraan Saya Teringat barangkali salah Apa betul Saya sih dari dulu Kurang seneng sama Habib Saya Guru saya itu mengajarkan begini Pok nanti salah ya tolong nanti direvisi Berarti yang punya anak-unak sama Yang gak usah bertanya Mau kok pengen Oke Itu Kata guru saya Hid Laisal ansub binasad Walakinal ansub bil'alni wal'anal Sehingga itu saya senang sekali Karena dengan ilmu kita tahu Apalagi tadi diberikan pencerahan oleh Al-Mukarro Sangat luar biasa Kok yang bangkit Kok yang di pinggir kali labing dulu Bukan di pusat Padahal kita menunggu sudah Bapak pelur Pak Iyai sudah Bapak pelur Seluruh Indonesia Tapi kok BPN punya kok Giem-giem saja Kayak umpetan Kayak umpetan PPNU-nya PPNU-nya Itu untuk Beter saya Karena saya orang awam Apalagi Baca NU Kekuatan Kembali Enggak Ya orang punya daya Kekuatan Karena yang di pusat Saya jiem Nah Untuk itu Sekali lagi Saya doakan Al-Mukarro Bapak Ihaji Imaiduddin Mudah-mudahan setelah memberikan pencerahan Diberikan keselamatan Dan terus silahkan bawa Ke seluruh Nusantara Mudah-mudahan kita yang mendengarkan Tauh siahnya tadi Mudah-mudahan mendapatkan pengertian Yang bermanfaat Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Dan Alhamdulillah Lewat Al-Mukarro Hadir Di Pondok Kesantan Aksol Mandina Jadi ngerti PPI Saya kemarin Gak ngerti Alhamdulillah Saya jadi ngerti Demikian yang Saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Yang sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pada Pak Gai Wahid Ini semacam Testimoni Saya kira Hampir sama Monggo yang selanjutnya Monggo Dari Purbalingga Sebelumnya Saya kasih waktu Pertanyaannya Maksimal Dua menit Curhat pun Maksimal Dua menit Kalau tadi Saya gak berani Nyegah ini Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bila hadis Wanto Saking Purbalingga Ini saya Jadi saya tidak Apa Bertanya Tetapi Testimoni Testimoni Apa yang Saya alami Sendiri Jadi Tahun 2021 Saya itu Mau ke Jumbang Tepuhireng Nengok anak saya Karena nyantri Di sana Sampai di Semarang Saya dicegah Sama teman saya Di Semarang Namanya Agung Tapi saya biasa Manggil Tisen Itu teman kuliah saya Terus ternyata Si Agung tadi Yang dulu Teman kuliah saya Sekarang Jadi Juru Kunci Makam Namanya Raden Temenggung Siapa Terkenal Makam Bah Dipok Di Semarang Di kampung Petempen Monggo Saya ketipun Pirsani Teng Facebook Teng Youtube Wanten Terus saya Karena Tahun 2021 Belum rame Saya siaroh Di Makam itu Habis itu Saya ke Jumbang Tiga bulan Setelah itu Teman saya Tiba-tiba Jatuh sakit Dan Akhirnya Dua minggu Kemudian Meninggal Teman saya itu Tetapi Beberapa hal Yang dapat Saya sampaikan Di sini Waktu saya Ketemu dengan Teman saya itu Hampir Tiap tahun Teman saya itu Setor Hasil Infak Makam itu Ke Abah Lutfi Bin Yahya Bekalungan Itu hampir Tiap tahun Dan itu Kata teman saya Itu Minimal Lima Karung Hasil Infak itu Nah Dilalah Tahun Karena teman saya Sudah meninggal Tahun 2021 Itu Bulan April Berarti Tiga bulan Berikutnya Sekitar April Mei Juni Juli Beliau meninggal Terus Tahun 2023 Kemarin Makam Bah Depok Itu Ternyata Dibongkar Jadi Saya jadi Kaget juga Waktu itu Saya Kesemarang Ketemu Dengan Istrinya Si Teman saya Agung Ternyata Karena Agung Punya Sahadah Asli Dari Habib Lutfi Dan Makamnya Itu Ternyata Kosong Itu Testemoni Pertama Jadi Itu Menjadi Keyakinan Saya Dalam Mensikapi Satu Yang Kedua Mengambil Keputusan Saya Sama Keluarga Saya Bahwa Hakul Yakin Bahwa Habib Itu Bukan Duryatu Rasul Pertama Yang Kedua Pada Bulan Juli Kemarin Satu Bulan Yang Lalu Saya Di Amanati Dari Orang Tua Saya Disuruh Menjual Mobil Penter Tahun 97 Ada Teman Muhibin Purbalingga Berdomisili Di Bocong Sari Nelpon Saya Kang Nyonsewu Saya Mau Lihat Mobilnya Akhirnya Mobil itu Saya Parkir Di Garasi Terus Saya Lihatkan Si Orangnya Itu Bilang Ini Yang Mau Beli Bukan Saya Tapi Habib Salim Dari Selawi Akhirnya Karena Habib Saya Tetap Hormat Karena Saya Pernah Punya Guru Habib Luti Itu Guru Saya Tahun 87 Sampai Tahun 90 Waktu Saya Aliyah Saya Mondok Di Pondok Pesantren Ribatul Mutalimin Di Pekalungan Di Nahrawi Jadi Saya Tiap Seminggu Sekali Itu Saya Tiap Hari Minggu Itu Saya Selalu Ikut Apa Itu Rutinan Habib Luti Simtud Simtudurur Sama Rutip Alhadad Jadi Dua Hal Itu Yang Saya Ikuti Selama Tiga Tahun Saya Ikut Habib Luti Melanjut Yang Tadi Yang Bulan Juli Tadi Akhirnya Habib Salim Dari Selawi Itu Beli Mobil Saya Itu Pas Hari Jumat Saksinya Ada Istri Saya Ada Muhibin Yang Dari Bojong Seri Namanya Cak Hussein Terus Waktu Solat Jumat Saya Bilang Bip Tolong Jumatan Barang Barang Ternyata Habib Salim Itu Bilang Musafir Dari Selawi Kesini Saya Bilang Itu Terserah Enti Yang penting Saya Sudah Mengingatkan Habib Jumatan Saya Berikan Makan Itu Ngobrol Sampai Lebih Dari Campat Artinya Sudah Waktu Asar Sudah Selesai Artinya Disitu Ada Habib Ada Cak Hussein Yang Memang Tidak Solat Jumat Tidak Duhur Sampai Asar Dua Hal Itu Yang Menjadikan Keyakinan Saya Bahwa Ternyata Memang Tidak Mungkin Kalau Duriah Gajeng Nabi Itu Syariat Tidak Tidak Melakukan Jadi Pasti Itu Bukan Duriah Rasul Jadi Begitu Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Tidak Mau Selanjutnya Pak Heri Ini Ada Dua Pak Heri Ini Pak Heri Yang Mana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadratil Mukhtar Rumin Sohai Bulbat Keyhaji Sahal Abdullah Hadratil Mukhtar Rumin Sepuh Bini Sepuh Hadratil Mukhtar Rumin Ingkang Kulom Mulya Apen Huki Keyhaji Ima Dutin Usman Saya Yang pertama Ada dua Sesi Yang pertama Mengasih Memberikan Apresiasi Dan Penghargaan Terhadap Keyhaji Imaduddin Usman Karena Saya Sebetulnya Sudah lama Mempelajari Secara Apa ya Secara Ketertarikan Tesis Pada Tahun 2018 Saya Target Pada Saat Itu Ada Sebuah Keyhaji Dari Banten Yang Melis Testis Tentang Pembatalan Nasab Ba'alawi Terus Saya Tanya Saya Buka Apa Saya Buka Literasi Dan Saya Cari Kulikrum Fita Jadi Saya Mengasih Tifat Kepada Keyhaji Keyimad Yang jelas Pada Saat itu Saya Membuka Tesis Dan sedikit Membuka Tentang Prokes-prokes Pedebatan Antara Keyimad Dengan Kusrumel Pada Saat itu Mendebatkan Kitab-kitab Di abad Keempat Kelima Kenam Ketujuh Kedelapan Dan Terakhir Membahas Kitab Yang Dikarang Oleh Ali Sakron Yang Mencantolkan Nasab Ubed Bin Ahmad Yang Termasuk Ba'alawi Jadi Yang pertama Saya Mengasih Apresiasi Keberanian Keyimad Tentang Tesisnya Dan yang kedua Permasalahannya Adalah Karena Yang Menghormati Dan Yang Mentakbimi Itu Habib Ba'alawi Itu Orang NU Sendiri Permasalahannya Adalah Bagaimana Bisa Bersinergi Antara Tesis Yang Dibikin Oleh Keyimad Dengan Kampung Kurusan PBNU Saya Mendengar Dan Menyaksikan Pidato Ro'isam PBNU Kihaji Miftahul Akhir Yang Sangat Kontradiktif Dengan Keyimad Disitu Apakah Warga NU Ini Menjadi Ada Ya ada Keterpikiran Kalau saya Secara ilmiah Secara tesis Ya ilmiah Kita bisa Dimusawarakan Antara Ba'alawi Dengan Tesisnya Keyimad Kalau disitu Apa RA Berani Berani Untuk Memusawarakan Bertemu Dengan Keyimad Biar PBNU Untuk Memfasilitasi Jadi nanti Ada titik Temu Terima kasih Sudah saya catat Intinya Pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Monggo Sekali lagi Monggo Yang depan Nanti Pak Heri Yang depan dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya Hormati Keyimad Yang saya Hormati Sohibul Mahat Keyisahel Sebenarnya Kita semua Mempunyai Perasaan Yang sama Bahkan Hampir Seluruh Indonesia Kita Mempunyai Perasaan Yang sama Yaitu Mempunyai Tanda Tanya Terhadap Para Habib Nah Untung Ini Untung Ada Seseorang Yang berani Menarik Pelatuk Sehingga Pelatuk Yang lama Sudah Siap Ini Tidak ada Yang Berani Apa ini Memicu Alhamdulillah Ya imatlah Orang Yang berani Mengambil Senapan Kemudian Menarik Picu itu Menarik Pelatuk Itu Sehingga Meledak Lah dari Ledakan Inilah Bermacam Macam Kontroversi Itu Terjadi Sehingga Nyun Sewu Kepada Keimat Walaupun Secara Formal Secara Organisasi NU Masih Menafikan Panjenengan Masih Tidak Mempercayai Tesis Panjenengan Tapi Insya Allah Banyak Warga Negara Indonesia Yang Sepakat Yang Apa Mendukung Gerakan Panjenengan Oleh karena Itu PR Untuk Panjenengan Yaitu Panjenengan Mohon Untuk Mencari Jalan Searif Mungkin Sebaik-baiknya Untuk Mendekati Para Kiyai Sepuh Yang Masih Hormat Yang Masih Ta'zim Yang Masih Ya Nyun Sewunya Di bawahnya Di bawahnya Para Habaim Lakiya Itulah Monggo Panjenengan Dekati Gerakan Imaduddin Ini Mempunyai PR Untuk Mendekati Bagaimana Caranya Agar Para Kiyai Sepuh Yang Menolak Panjenengan Itu Bisa Luluk Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Yang satu lagi Monggo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdurrahman Sen Dari Balai Raksa Terima kasih Kepada Kiyai Haji Sahal Abdullah Terima kasih Kepada Kiyai Haji Imaduddin Albantani Hari Hari ini Saya Lega Sekali Setelah Puluhan Tahun Saya Menunggu Bahwa Habib Risik Bersama Abdurrahman Wahid Berbeda Dan hari Ini Saya Lega Saya Pendukung Abdurrahman Wahid Ternyata Habib Risik Hilang Yang Kedua Yang Kedua Yang Duduk Disini Ya Imad Muhyib Bin Habib Lutfi Semua Belum Tentu Nanti Duduk Jangan Duduk Jawa Sampai Bukti Di Masjid Balai Raksa Ingin Kedatangan Habib Lutfi Tidak Sampai Sampai Batunya Dibawa Kepalongan Ditanda Tangani Tanda Tangannya Masih Ada Masjid Galai Raksa Itu Pertanda Bahwa Disini Masih Muhyib Habib Lutfi Bin Yahya Kalau hari ini Saya gak tahu Kemarin Yang ketiga Saya urut Biar cepat Dua menit kan Yang ketiga Saya sepakat Dengan pertanyaan Bagaimana Dengan Kalau saya tidak Mengatakan PBNU Saya akan Mengatakan Dengan Giyai Miftahul Akyar Satu Yang kedua Dengan Pondok Pesantren Yang ada Di Sidogiri Yang ketiga Dengan Pondok Pesantren Yang ada Di Jawa Timur Kediri Dan Bagaimana Menyikapi Seorang Giyai Dan Anak Buahnya Yang umatnya Ribuan Juga Masih Tetap Tidak Ke Giyai Imad Juga Tidak Ke Giyai Habib Bahkan Habib Habib Itu Bernaung Di situ Yaitu Dan Saya Salah Satunya Adalah Muhyibin Bah Maimur Suber Tapi Saya sudah Menentukan Sikap Saya Mendukung Giyai Imad Bah Maimur Suber Beserta Giyai Giyai Di Bawahnya Belum Ada Yang Memberikan Sikap Tegas Itu Yang Di Tengah Tengah Kemudian Ada Di Kediri Ada Yang Di Ya Pelosoh Itu Kemudian Di Sidokiri Bagaimana Sikap Kita Ditambah Dengan Giyai Miftah Hul Ahyar Langkah Langkah Itu Kemudian Saya Sampaikan Jazakumullah Khairul Jazak Semoga Kiyai Kiyai Haji Sahal Abdullah Panjang Umur Manfaat Sebagai Panutan Kita Yang Kedua Kiyai Maduddin Albantani Terus Saya Dokung Perjuangannya Sampai Kapanpun Untuk Menegakkan Kebenaran Dan Terakhir Kemarin Masih Diharamkan Tentang Tes DNA Hari Ini Saya Terjawab Palaupun Baru Sedikit Oleh Pembahasan Kiyai Sahal Abdullah Tadi Pada Waktu Tentang Menerangkan Salah Satu Sir Sirnya Allah Adalah Tes DNA Saya Menyimpulkan Seperti Itu Maka Saya Bangga Hari Ini Ada Sedikit Terjawab Tentang Yang Mengharamkan Tes DNA Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ini sesi Pertama Saya Tangkap Dari Beberapa Yang Telah Disampaikan Oleh Para Bapak Semua Tadi Itu Ada Yang Curhat Ada Yang Testimoni Dan Ada Yang Bertanya Saya Catat Yang Bertanya Saja Yang Pertama Ini Kepada Gia Imad Bagaimana Supaya Bisa Bersinergi Antara Tesis Gia Imad Dengan PBNU Ini Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Ini Kayak Semacam Minta Tolong Atau Perintah Pak Heri Perintah Nanti Harus Nyangoni Pak Heri Ini Monggo Dekati Dekati Kiai Sepuh Yang Masih Di Bawah Haba Ib Atau Belum Punya Kekuatan Kemudian Yang Ketika Ini Bagaimana Menyikapi Kiai Besar Atau Kiai Yang Umatnya Banyak Atau Pesantrenya Besar Tetapi Belum Berkomentar Secara Keilmuan Dalam Arti Masih Di Bawah Hanya Para Haba Ib Nah Ini Sesi Pertama Kemudian Sesi Kedua Nanti Selain Ini Yang Ada Hubungannya Dengan Apa Urusan Kemerdekaan Adalah Hak Segala Bangsa Jadi Ada Kaitannya Dengan Kebangsaan Atau Keindonesiaan Monggo Pada Kiai Imad Tiga Hal Ini Untuk Dijawab Terima Kasih Pertama Terima Kasih Saya Ucapkan Kepada Sohibul Wilayah Kiai Wahid Dan Atas Doa Doanya Ini Adalah Merupakan Sebuah Alamatun Min Alamat Til Khair Bagi Saya Bahwa Memang Apa Yang Saya Lakukan Itu Dinilai Oleh Tokoh Masyarakat Ada Manfaat Yang Bisa Diambil Oleh Banyak Orang Buktinya Adalah Dari Pernyataan Kiai Wahid Tadi Untuk Pertanyaan Bagaimana Upaya Saya Untuk Agar Pembahasan Penelitian Tesis Saya Itu Bersinergi Dengan PPNU Ya Saya Kira Secara Kelembagaan PPNU Pada Pada Hari Ini Tidak Ada Kata Menolak Tesis Saya Walaupun Memang Belum Ada Kata Menerima Tesis Saya Tidak Ada Ada Beberapa Tokoh Di PPNU Hari Ini Yang Mengatakan Terlihat Nampak Berseberangan Itu kan Cuma Satu Orang Yang Jelas Jelas Itu Beliau Menolak Itu pun Beliau Menolak Bukan Pada Isi Daripada Tesis Saya Yang Beliau Tolak Itu Adalah Karena Menurut Beliau Saya Kelihatannya Maksa Orang Untuk Mengikuti Saya Bahwa Baklawi Ini Bukan Turunan Nabi Gus Pahrur Itu Mengatakan Bahwa Dia Bukan Menolak Isinya Tapi Menolak Saya Kelihatannya Memaksa Orang Untuk Percaya Bahwa Baklawi Itu Bukan Turunan Nabi Yang Dia Inginkan Katanya Kalau Sudah Buat Tesis Membatalkan Yaudah Orang Mau Percaya Mau Tidak Itu Biasa Perbedaan Pendapat Nah Itu Disitu Padahal Memang Saya Ketika Mengatakan Bahwa Baklawi Ini Bukan Keturunan Nabi Tidak Ada Memaksa Orang Misalnya Kek Wahid Kalau Enggak Percaya Awas Enggak Ada Itu Ada Pun Ketika Terjadi Sebuah Dinamika Dalam Forum Diskusi Yaitu Adalah Penguatan Dan Pendalaman Dari Materi Yang Sedang Dibahas Misal Ketika Terjadi Saya Mengatakan Hakul Yakin Bahwa Para Baklawi Habibi Ini bukan Turun Nabi Itu adalah Dinamika Dalam Sebuah Forum Baik Dalam Sebuah Debat Diskusi Maupun Dalam Cerama Untuk Apa Agar Orang-orang Mengetahui Kadar Keyakinan Kita Terhadap Apa yang Kita Teliti Karena Orang Terutama Orang Awam-awam Itu Tidak Bisa Meneliti Seperti Para Kiai Kiai Kan Bisa Baca Kitab Ketika Saya Menyebutkan Kitab Dia Bisa Verifikasi Kitabnya Benar Enggak Apa Yang Saya Sampaikan Saya Sebutkan Ini Dalam Kitab Anu Dia Bisa Pelajari Oh Benar Dalam Kitab Anu Oh Benar Oh Benar Tapi Untuk Masyarakat Awam Yang Lain Cukup Dengan Kata-kata Bahwa Saya Bertanggung Jawab Dunia Dan Akherat Bahwa Baklawi Ini Bukan Cucu Nabi Jadi Ada Apa Namanya Itu Perbedaan Di Dalam Tekanan Dalam Bagaimana Kita Memberikan Sebuah Keyakinan Kepada Audien Bahwa Apa Yang Kita Teliti Ini Berdasarkan Daripada Keyakinan Secara Ilmiah Yang Saya Yakini Jadi Itu Di PBN Bahkan Saya Apa Namanya Itu Kan Di PBN Umas Teman Teman Di LBM Itu Banyak Yang Mendukung 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 Bahkan Ada Yang Mengatakan Hampir 98% Mereka Semua Mendukung Dari Bahwa Memang Harus Ada Verifikasi Bagi Setiap Saja Orang Yang Mengaku Keturunan Nabi Dan Bahwa Tes DNA Itu Presisi Di Dalam Menentukan Dia Keturunan Garis Laki Seseorang Di Masa Lalu Atau Kebukan Ada Pun Pernyataan Orang Tua Kita Ra'is'am Kiyai Miptahul Akhyar Itu Beliau Menegaskan Bahwa Itu Bukan Pernyataan Seorang Ra'is'am Beliau Sendiri Yang Mengatakan Itu Katanya Pernyataan Saya Sebagai Miptahul Akhyar Coba Masih Ada Pidatonya Itu Dalam Rekaman Pengajian Beliau Setiap Hari Jumat Pengajian Hikam Bahwa Pernyataan Itu Bukan Pernyataan Beliau Sebagai Seorang Ra'is'am Tapi Beliau Itu Pernyataan Sebagai Seorang Ilmuwan Miptahul Akhyar Itu Menurut Kata-kata Beliau Sendiri Jadi Orang Tua Kita Kiyai Miptahul Akhyar Ya Sama Dengan Kita Kita Sebelum Ada Orang Misalnya Saya Sebelum Meneliti Itu Bahwa Ya Habib Ini Turunan Nabi Rumah Saya Itu Ya Sering Didatangi Habib Walaupun Tidak Dawir Karena Ada Seorang Habib Punya Nenek Ya Masih Keluarga Dulu Itu Masih Neneknya Ya Orang Sana Orang Kampung Saya Jadi Sering Ada Habib Habib Yang Di Rumah Kemudian Hari Ini Pun Ada Baklawi Yang Tetangga Saya Ya Tidak Ada Apa Bahkan Ketika Apa Namanya Itu Ada Masalah Pribadi Dia Dengan Tetangganya Di Perumahan Ngontrak Itu Mau Diusir Ramah Tetangganya Karena Muson Pribadi Kakak Saya Yang Ketua Mui Kecamatan Keresek Yang Membela Dia Tiap Hari Itu Baklawi Itu Nongkrongnya Di Material Paling Besar Di Keresek Yang Kakak Daripada Ibu Saya Namanya Material Pasir Indah Itu Tiap Hari Balawi Itu Nongkrongnya Disitu Temenan Dengan Apa Namanya Anak Daripada Kakak Ibu Saya Itu Tidak 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 Masalah Kalau Misalnya Apa Namanya Urusan Secara Kemanusiaan Yang Jadi Masalah Adalah Ketika Dia Mengaku Keturun Nabi Kemudian Minta Uang Dengan Memaksa Dan Sebagainya Nah Jadi Tidak Ada Urusan Pribadi Di Dalam Masalah Penelitian Nasab Para Kaba Ibini Ketika Kita Sudah Mengetahui Bahwa Seseorang Ini Adalah Bukan Turun Nabi Hukumnya Wajib Bagi Siapa Saja Untuk Memberitahu Kepada Yang Lainnya Hanya Itu Saja Beban Saya Untuk Mau Pergi Lama-lama Ini Beberapa Hari Meninggalkan Santri Saya Karena Sebuah Kewajiban Ketika Kita Telah Memberikan Sebuah Kesimpulan Dan Kita Juga Setelah Meyakini Seyakin-yakin Mereka Bukan Turun Nabi Kemudian Banyak Saudara-saudara Kita Terutama Kiai-kiai Di kampung-kampung Yang mendapat Medarat Dari Pengakuan Mereka Itu Karena Kita Semua Pengen Mendapatkan Syafaat Dari Baginda Nabi Akhirnya Dimanfaatkan Ognum Ini Untuk Kementingan Mereka Dengan Pengakuan Mereka Maka Dengan Adanya Sahabat-sahabat PWI Dari Banser Yang Luar Biasa Setiap Hari Tambah Ini Mereka Tugasnya Itu Adalah Untuk Menjaga Orang-orang Pejuang-pejuang Yang Sedang Berjuang Yang Bukan Hanya Saya Sudah Banyak Sekarang Yang Berani Untuk Mengatakan Baik Di Yang Ketika Dianggap Tidak Sejalan Dengan Para Kaba Ibi Itu Mukibin Dateng Itu PWI Disitu Langsung Melindungi Lain Ini Tugas Yang Sangat Mulia Dari PWI Dari Banser Di Seluruh Indonesia Ini Sekarang Mulai Walaupun Paling Masif Di Pulau Jawa Paling Masif Lagi Itu Adalah Di Daerah Jawa Tengah Dan Jawa Timur Paling Hebatnya Mungkin Jawa Tengah Ini Colo Raya Dan Banyumas Raya Ini Perubah Lingga Banyumas Ini Luar Biasa Jadi Prototype Daripada Perjuangan Kita Hari Ini Kalau Dulu Perjuangannya Langsung Dengan Perjuangan Senjata Sekarang Perjuangannya Dengan Perjuangan Pemikiran Termasuk Yaisahal Ini Perjuangan Pemikiran Perjuangan Dana Perjuangan Mungkin Akan Banyak Orang Yang Mukibin Itu Nanti Mencelah Mencaci Itu Harus Siap Jangan Senyum Senyum Saya Itu Ajar Saya Udah Nggak ada Rupa Orang Itu Di Facebook Itu Saya Biasa Biasa Aja Karena Saya Menganggap Itu Ajar Seorang Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Saja Itu Luar Biasa Dan Lain Sebagainya Ada Lagi Sahirun Majnun Gila Dan Lain Sebagainya Jadi Hal-hal Yang Semacam Itu Pasti Akan Ada Konflik Walaupun Sekecil-kecilnya Pun Akan Ada Konflik Ya Semacam Ini Konfliknya Mertua Dengan Menantu Mertuanya Dukung Saya Menantunya Belum Atau Sebaliknya Mertuanya Dukung Kabib Menantunya Dukung Saya Jadi Ada Konflik Sedikit Itu Pasti Dalam Kebenaran Itu Ketika Diungkapkan Akan Terjadi Kles Nabi Muhammad Siapa Dulu Itu Yang Saling Apa Namanya Tidak Akur Keluarganya Nabi Abu Talib Abbas Hamzah Ya kan Abu Lahab Ya Berbeda-beda Yang Langsung Menerima Hanya Hamzah Sayyidina Hamzah Abbas Belum Sampai Perang Badar Sayyidina Abbas Itu Masih Perangnya Bersama Abu Sufyan Bersama Abu Lahab Abu Jahal Kemudian Sayyidina Siapa Abu Talib Sampai Meninggal Tidak Terdengar Beliau Mengucapkan La Ilai Allah Walaupun Selalu Mendukung Jadi Ada Yang Mendukung Terus Tapi Tidak Mau Masuk PWI Tapi Mendukung Bahkan Ngasih Uang Kalau Ada Cara PWI Tapi Belum Pernah Ngomong Saya Adalah Percaya Sayakin Yakinnya Baklaw Itu Bukan Cucu Nabi Belum Pernah Ngomong Begitu Tapi Kalau Ada Cara PWI Siapa Para Pemimpin NU Itu Kalau Sudah Diangkat Di PBNU Itu Memiliki Kelebihan Dan Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Orang Orang Tua Kita Itu Mungkin Itu Yang Terbaik Pada Saat Ini Itu Yang Terbaik Untuk Kita Semua Coba Misalnya Kalau Baru Misalnya Dua Tahun Yang Lalu Tesis Saya Ini PBNU Dulu Yang Nerima Dikaji Oleh PBNU Diputuskan Betul Kabib Ini Bukan Turun Nabi Sedang Di bawah Orang Belum Paham Apa Yang Akan Terjadi Bisa Didemo Betul Betul Besar Besaran PBNU Kemarin Ada Yang Demo Itu Kalau Kemarin Urusannya Urusannya Cek Urusan Sedulur Itu Biasa NU Sedulur Itu Nanti Beres Lagi Itu Orang Sedulur Semua Urusan Sedulur PBNU Dengan Warga NU NU Tidak Akan Mengeluarkan Mereka Dari NU Bagaimanapun Kompliknya Itu Kehebatan Orang NU Komplik Komplik Kompliknya Gak Bakal Bikin PBNU Tandingan Kecuali Idris Romli Gak Ada Sekarang Idris Romli Udah Gak Berani Ngomong NU Garis Lus Gak Berani Dia Saya Omongin Terus NU GL NU Gak Kami NU GL Katanya Mana Katanya Kitab Sejamannya Tentang NU GL Emang Enggak Tapi kan Mereka Bikin Grup Facebook Dulu Grup Facebook NU GL Bikin Sebuah Web NU GL Tapi Hari ini Mereka Gak Mau Pak Lutfi Basori Gak Mau Disebut NU GL Sekarang Itu Hebatnya NU NU Ini Adalah Jam'iyatun Mubarakatun Jam'iyatun Mubarakatun Organisasi yang penuh Keberkahan Insyaallah Pada saatnya Semua Warga NU Akan Sepaham Dengan Kita Semua Bahwa Habib Ini Bukan Keturunan Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Apalagi Itu Pertanyaannya Bagaimana Mesikapi Yang Umatnya Banyak Ini Masih Belum Mendukung Secara Keilmuan Jadi masih Di bawah Habib Pada zaman Nabi juga Yang pertama Beriman Itu Selain Dari Sayyidatuna Khadijah Sayyidina Ali Siapa Ammar Bin Yasir Ya kan Siapa Lagi Sumayyah Orang Orang Kelas Kelas Kita Semua Bilal Bin Robah Tapi Nanti Lama 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 Semuanya Kalau Dari Atas Dulu Kurang Cantik Tapi Kalau Dari Bawah Luar Biasa Itu Saya Setuju Tentang Tadi Antara Sayyiduna Wa Maulana Abdurrahman Wahid Dan Rijik Syihab Kalau 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 Tahu Bagaimana Dia Menantang Mubah Halah Kepada Gustur Dulu Eh Gustur Bawa Anak Bawa Anakmu Bawa Istrimu Ayo Kita Bermubah Halah Siapa Di Antara Kita Yang Dapat Lanat Siapa Di Antara Kita Yang Mati Mendapat Lanat Kalau Saya Dalam Kebenaran Maka Kau Akan Mati Mendapat Lanat Kalau Kau Dalam Kebenaran Saya Dan Keluarga Akan Mendapat Lanat Mati Dalam Su'ul Khotimah Mati Hina Dina Gustur Sudah Meninggal Apa Belum Gustur Sudah Wafat Dan Dunia Menyaksikan Gustur Wafat Dalam Keadaan Mulyah Gustur Wafat Sebagai Seorang Presiden Yang Diiringi Sampai Liang Kuburnya Dengan Penghormatan Paling Tinggi Dari Negara Republik Indonesia Dihadiri Oleh Presiden Dengan Iringan La Ilaha Illallah Oleh Para Santri Ribut Antara Apa Namanya Itu Pas Pampres Antara Protokol Negara Dengan Protokol Santri Pas Pampres Pengen Pake Darder Santri Ya Ilaha Illallah Nguhacak Semuanya Pengen Menghormati Gustur Untuk Terakhir Kali Ketika Dia Sudah Ditanam Sudah Sudah Didafnu Kemudian Mulai Dari Dia Itu Dikubur Doa Doa Suci Dari Masyarakat Untuk Dia Sampai Hari Ini Tidak Pernah Berhenti Ini Menunjukkan Gus 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 Ghusdur Ghusdur Radiyallahu Anhu Wafat Dalam Kemuliaan Ketika Hidup Dia Hidup Dalam Kebenaran Menegakkan Kebenaran Dan Ketika Wafat Dia Wafat Khusnul Khatima Wafat Dalam Keadaan Mulia Sekarang Tinggal Musuhnya Yang Mubah Halah Itu Kita Akan Saksikan Yang Berani Bermubah Halah Dengan Gusdur Itu Bagaimana Akhir Hidupnya Dan Hari Ini Alamannya Sudah Mulai Nampak Bagaimana Setiap Hari Dia Merendahkan Dirinya Dengan Kehinaan Terus Menuju Titik Nadir Kehinaan Yang Paling Hina Dina Terima Kasih Ya Tepuk tangan